Intro Menyambut Natal dan Tahun Baru, Kapolres Asahan AKBP Kobul Syahrini Ritonga pimpin langsung kegiatan gotong royong di 5 tempat ibadah gereja di Kota Kisaran. Sebanyak 500 orang ikut dalam kegiatan ini. Di antaranya 3 Pilar Plus Asahan, Kodin 0208, Yon 126, Satpol PP, FKUB, BAMAK, OKP, ORMAS, KBPPP, GAMKI, dan Masyarakat Umum. Sasaran kelima titik gotong royong dilaksanakan antara lain di Gereja GBKB Jalan Haji Misbah, Gereja HKBP Jalan Sisi Ngamangaraja, Gereja Katolik Jalan Hamka, Gereja Metodis Jalan Panglima Polem, dan Gereja GKPI Jalan WR Supratman. Haji Cumaidi Panek, Ketua Forum Koordinasi Umat Beragama, mengatakan gotong royong ini merupakan salah satu antisipasi kepada seluruh agama dan budaya yang ada di Kabupaten Asahan untuk tetap menjadi satu persepsi dalam membangun Asahan menjadi religius, sehat, cerdas, dan mandiri. Kabupaten Asahan masih diberikan acuan jempol oleh Bapak Gubernur, bahkan Bapak Presiden Republik Indonesia. Apa yang dilakukan ini salah satu antisipasi untuk bagaimana agama-agama yang ada, budaya-budaya yang ada di Kabupaten Asahan tetap dalam satu persepsi untuk membangun Kabupaten Asahan yang religius, cerdas, dan mandiri. Dari Asahan Sumatera Utara, Tim Liputan Triberata TV, Salam Triberata!